Sering cek cok, curhat ibu Kevin lega putranya cerai dengan Mariana, tanggunganku lagi. Curhat Lisa, ibu Kevin lega anak cerai dengan wanita 41 tahun. Seperti diketahui, pernikahan Mariana dan Kevin sempat viral di media sosial. Bagaimana tidak, Mariana yang disebut tante-tante berhasil menggaet pemuda tampan. Bahkan demi menikahi tante Mariana, Kevin rela masuk agama Islam pada Agustus 2023. Namun kini kabar terbarunya, wanita 41 tahun ini menyudahi pernikahannya dengan sang suami, Kevin. Pernikahan beda usia 25 tahun yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat itu rupanya sudah berakhir pada Maret 2024 ini. Kini, ibu Kevin mengabarkan bahwa sang anak telah bercerai. Lewat Facebook miliknya, Lisa mengunggah potret sang anak tengah memegang ponsel. Lisa bercerita mengakui kini Kevin sudah tinggal lagi di rumahnya pasca menceraikan Mariana. Kendati begitu, kini Kevin pun menjadi tanggungannya lagi. Anak bujang minta uang sama bapaknya beli HP. Karena anakku sama bininya dah pisah, ungkap Lisa dalam akun Facebooknya dilansir tribunewsbogor.com, Kamis, 28 Maret 2024. Saat berpisah, Kevin tak membawa apapun dari rumah Mariana. Pasalnya, saat dulu menikah, semua biaya itu berasal dari Mariana. Lisa pun menyebut perceraian itu disebabkan karena Kevin dan Mariana kerap cek cop. Kendati sudah mantan berpisah, perceraian Mariana dan Kevin masih belum resmi. Diakui Lisa hingga kini Kevin masih mengurus perpisahannya dengan Mariana di tingkat desa. Lebih lanjut, Lisa pun bercerita soal perpisahan anaknya dengan Mariana. Ternyata sudah empat kali Kevin ingin berpisah dari Mariana. Namun selama itulah Mariana selalu berusaha rujuk dengan Kevin. Itu disebut Lisa sejak putranya menikahi sahabatnya yang bernama Mariana.